Intro Makasih pemirsa masih setia di layar kaca anda di acara para-para kita hanya di Ainews Geyepura dan masih setia dua narasumber saya di studio ini dan kebetulan sekarang sudah penghujung acara mungkin saya akan bertanya masing-masing satu buat narasumber saya baik Pak Mustakim kebetulan sudah mendekati tahun politik yaitu tahun 2024 nah Pak Guyubannya Bapak sendiri dari HKPM katanya Pak Akbar mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan jangan dicampur adukan dengan politik nah bagaimana sendiri menyikapi hal tersebut khususnya HKPM ini apalagi dua kabupaten Jayapura tapi ngomong-ngomong jumlah masyarakatnya seperti berapa banyak sih Pak khususnya di Kabupaten Jayapura ini baik terima kasih Bu jadi memang agak susah juga karena ini untuk menyambut 2024 yang akan semurut dengan Semaret dengan pilkada jadi kalau khusus saya sendiri untuk sebagai ketua pilar saya mohon maaf apa dikatakan Pak Baratai bahwa antar politik dan penghujuan mohon maaf jangan digabungkan karena ini akan rancun untuk ke depannya namun kalau untuk perorang pribadi silahkan Anda mau ini silahkan jadi ada pun kalau apa namanya untuk warga HKPM yang ada di Kabupaten Jayapura yang tadi saya katakan bahwa paling terbesar mungkin kalau kita mau hitung-hitung ini-ini-ini aja ya sesuai sebagai pembahasan saja tapi entah ini kalau bilang mau dapatkan suara dari HKPM untuk berapa ini bisa dapat tapi untuk saya sebagai pribadi saya tidak mengingatkan bahwa jangan digabungkan antara politik dengan organisasi masyarakat karena ini organisasi betul-betul kita mau mengangkat saudara-saudara atau membina pemuda-pemuda yang kita akan mengangkat mereka ada pun kalau secara pribadi silahkan baik secara pribadi silahkan namun dalam organisasi oh baik saya ke Pak Akbar nah dari kacamata Dewan sendiri seperti apa ini Pak? yang untuk 2024 2024 kebetulan Bapak juga aktivis organisasi masyarakat juga ya ada berapa organisasi sih yang Bapak masukin di dalam? saya kebetulan bergabung di Sopan baik seluruh didaritas Pak Gujuban Nusantara Kabupaten Jaya Pura itu yang diketuai oleh Bapak Haji Karim saya posisi di situ sebagai bendara umum saya di Pak Gujuban KKSS kelukuran keluarga Sulawesi Selatan sebagai? Kabupaten Jaya Pura sebagai wakil ketua dan di pilar saya kimpunan Mangkap Mahdosa sebagai bendara berarti jabatan-jabatannya luar biasa ya Pak ya? bukan jabatan luar biasa ini kalau kita bergabung di organisasi itu keinginan semuanya pasti bisa untuk menempatkan posisi tapi kan ya memang butuh kita punya waktu semuanya kita untuk apalagi bergerak untuk masyarakat ya kita betul-betul harus kerja ikhlas di situ kerja ikhlas saya suka kata-katanya kerja ikhlas baik untuk menyonson 2024 bagaimana ini Pak? terlebih lagi banyak ada tiga Pak Gujuban Pak tidak sangat luar biasa itu Pak ya untuk 2024 ya saya kan referensi saya sebagai ketua partai juga baik dari Partai Pusatuan Pembangunan Kabupaten Jaya Pura ya untuk Pileg 2024 terus dihubungkan dengan Pak Gujuban ya sebenarnya setiap orang punya hak untuk maju tapi jangan sampai bilang menjual bukan menjual sih sebenarnya mengatasnamakan karena organisasi yang kita bikin ini kan tujuan utamanya kan untuk kemasyarakatan saja baik jadi siapapun yang maju atau apa maju saja istilahnya biar masyarakat yang menilai kita tetap berbuat baik untuk masyarakat itu saja dan harapan saya berbuat dari hati ya Pak ya ya harapan saya semoga dengan banyaknya Pak Gujuban di Kabupaten Jaya Pura terus sekarang sudah ada naurannya di Sopan semuanya itu semata-mata istilahnya untuk mempersatukan kita semuanya tidak ada membedakan apalagi ini Nusantara atau ini apa Papua atau apa kita sama kita diperatauan sama istilahnya jadi ini cuma untuk wadah untuk dalam artian yang dikatakan Pak Ketua silaturahim saja kita mengenal kita punya saudara ini saudara ini tapi sebenarnya kita sama apalagi kita di Papua itu jadi kita bisa menjaga bagaimana adat istiadat kita tinggal di Papua apalagi ada motonya kita selalu dimana bumi dipijak disitu lagi dijunjung istilahnya kita sangat menghargai istilahnya teman-teman saudara-saudara kita di Papua sangat menghargai adat istiadat daerah tersebut ya Pak jadi wadah Pak Gujuban yang dibuat apalagi Marek sekarang ini itu sebenarnya tujuannya satu yaitu untuk istilahnya mari kita sama-sama untuk jaga kebersamaan kita disini istilahnya apalagi kita harus apa program-program pemerintah jadi berharap Pak Gujuban Pak Gujuban yang ada mari kita sama-sama support bantu program-program pemerintah terkhusus di Kabupaten Jepunan untuk menyonsong yang lebih baik lagi ya Pak ada Oktober ada Kongres Aman ada Kongres Aman Kongres Aman program pemerintah ini baik baik mungkin pesan-pesan buat masyarakat khususnya Kabupaten Jepunan dan yang lebih besarnya mungkin masyarakat dimanapun berada ada pesan-pesan dari Ketua HKPM terkait menyongsong Pak Gujuban yang lebih modern lagi yang lebih terbuka lagi dengan berbagai aspek silahkan Pak baik kalau dari kami sendiri yaitu menginginkan agar HKPM selalu dalam kekompakan selalu dalam kekompakan kekompakan artinya segala sesuatu kita harus menginginkan agar kebersamaan kebersamaan artinya kita dalam posisi di tempat kita di posisi di Papua kami usaha orang pendatang jadi saling merangkul satu dengan lain intinya untuk jaga sulatu rahmi ada pun pesan-pesan saya untuk di peguyuan lain marilah kita sesama apalagi untuk di KKSS ini sesama agar kita sama saling mengangkat jadi apa yang dikatakan yang dibuat dengan HKPM atau KKSS dari kita untuk kita jadi sesama untuk mengajak saling menopang artinya saling menopang saling rangkul KKSS kan ada beberapa paguyuban di dalamnya ya Pak KKSS adalah salah satu paguyuban yang terbesar di Kabupaten Jayapura jadi KKSS sebagai pohon sedangkan kami ini ranting-ranting dari KKSS namun untuk itu jadi KKSS yang sebagai pohon untuk membina dari rantai-rantainya terpidak jadi pesan kami artinya saling jaga sulatu rahmi terkadang kan ada yang begini ada begini tapi intinya kita satu jalan satu kesatuan semua dalam bingkai KKSS baik baik pemirsa demikian bincang-bincang saya dengan dua narasumber saya yaitu Ketua HKPM Kabupaten Jayapura Pak Mustaakim dan ada Bapak Muhammad Akbar selaku anggota dewan rakyat dari Kabupaten Jayapura pemirsa bincang-bincang saya dan kita akan ketemu lagi di sesi lain dan material lain di acara yang sama yaitu para-para kita selamat siang dan wassalam selamat menikmati 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 selamat menikmati